Intro Tak dapat dipungkiri jika Indonesia memiliki begitu banyak kesenian tradisional. Mulai dari ujung Pulau Sumatera hingga ujung Pulau Papua. Sebab itulah Raja Rang Seniman Indonesia mengkreasikan kesenian yang sudah ada sejak dulu tanpa menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Salah satu kreasi tersebut adalah dengan menegarakan sebuah pertunjukan kesenian secara massal. Seperti tari saman, tari pendet, hingga tari gambyong. Berikut kesenian tradisional massal di Indonesia versi on the spot. Siapa sih yang tidak kenal dengan tarian asal Aceh ini? Saking terkenalnya, tariaman ini kerap dijadikan ekstra kulikuler di beberapa sekolah lho. Setiap penampilannya, tarian ini diiringi secara langsung dengan penyanyi yang juga memegang alat musiknya. Dalam pelaksanaannya, tari saman dilakukan secara kelompok. Jumlah penari pada satu kelompok ini tidak ditentukan. Namun bagaimana ya jika tarian ini dilakukan lebih dari seribu penari? Pada 13 Agustus 2017 lalu, dilaksanakan pagelaran kolosal tari saman massal yang berlangsung di Stadion Seri Bukit Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Pagelaran bernama Tari Saman 1001 Penari ini ternyata mendapatkan rekor muri lho. Muri mencatat sebanyak lebih dari 12.000 penari saman yang mengikuti acara tersebut. Ini adalah kali kedua Kabupaten Gayo Luwes mendapatkan rekor muri dengan penari saman terbanyak. Tarian asal Aceh Satu lagi tarian asal Aceh yang juga tak kalah terkenalnya dengan saman, yaitu tarian dari Rapai Keleng. Tarian ini berasal dari daerah Manggeng, Aceh bagian selatan. Mulanya tarian ini dikembangkan pada 1965 dan dilakukan oleh santri saat mengisi waktu kosong. Seperti tari saman, Rapai Keleng juga dilakukan secara berkelompok. Namun semua penarinya adalah laki-laki dan biasanya jumlahnya hanya 12 orang saja. Tapi seperti apa ya jadinya jika jumlah penarinya sampai puluhan orang? Pada Oktober 2017 lalu, diadakan Pentas Agama Islam Nasional 2017 ke-8 yang diselenggarakan di Aceh. Acara yang diikuti oleh pelajar seluruh Indonesia tersebut dibuka oleh penampilan tari Rampai Geleng khas Aceh. Tak hanya itu, ternyata penampilan ini juga berkolaborasi dengan seorang penari sufi di tengahnya. Pada Pentas Pendidikan Agama Islam ini, Aceh memperoleh juara umum dengan mendapatkan 18 piala lomba. Masih di Pulau Sumatera, yaitu Bengkulu. Di Bengkulu ada alat musik pukul bernama doll. Doll sendiri bentuknya seperti perkusi, namun bunyinya sangatlah berbeda. Mulanya alat musik ini hanya dilakukan saat acara-acara khusus pada perayaan Tabot. Dan hanya orang keturunan Tabot sajalah yang boleh memainkan alat musik ini. Dan biasanya pertunjukan ini dimainkan secara berkompok. Tapi bagaimana ya jika alat musik ini dimainkan oleh ratusan orang? Kurang lebih 500 pemain alat musik doll memeriahkan acara festival pesisir panjang yang diselenggarakan pada 16 November 2017 lalu. Pementasan yang berlangsung di alun-alun Pak Pantai Panjang Bengkulu ini ternyata berhasil mendapatkan rekor muri dengan pemain alat musik doll terbanyak di Indonesia. Wah, ramai sekali ya! Pada 29 Oktober 2017 lalu, ratusan pendekar dari Bekasi berkumpul di lapangan Stadion Patriot Chandra Braga, Bekasi. Wow, bagaimana asyik pencaksilat para pendekar ini ya? Para pendekaran tergabung dalam 40 perguruan pencaksilat ini berkumpul untuk memecahkan rekor muri. Tak hanya pendekar dewasa, pendekar remaja, dan anak-anak pun terus berpartisipasi dalam unjuk kebolehannya. Pencaksilat merupakan seni bela diri asal Indonesia yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Dalam pembentukannya, pencaksilat tidak lepas dari hubungan spiritual yang erat hubungannya dengan Indonesia. Meskipun pencaksilat merupakan seni bela diri khas Indonesia, ternyata di berbagai daerah mempunyai aliran masing-masing. Seperti aliran cemande dari Jawa Barat, merpati putih dari Jawa Tengah, hingga aliran perisai diri dari Jawa Timur. Memiliki gerakan tari yang lemah gemulai, menjadikan tari gambyong menjadi tari tradisional terkenal di tanah Jawa. Tari tradisional Jawa klasik ini tepatnya berasal dari wilayah Surakarta. Tari gambyong mulanya diperuntukkan menyambut tamu, atau untuk pertunjukan di depan para bangsawan dan para priai. Tapi saat ini semua rakyat biasa sudah dapat menyaksikan tarian ini. Tari gambyong pada awalnya hanya dibawakan oleh seorang penari saja. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang membawakan tari gambyong secara berkelompok. Tapi bagaimana ya jadinya jika dalam satu kelompok penari gambyong mencapai ratusan orang? Pertunjukan tari gambyong ini dilakukan secara massal pada pembukaan acara Solo Menari 2017. Acara ini dilaksanakan pada 29 April 2017 lalu. Sekitar seribu penari ikut terlibat dalam memeriahkan acara ini. Penari-penari tersebut berasal dari seniman tari, komunitas tari, hingga sanggar tari yang ada di kota Solo. Bila Anda berkunjung ke Bali, Anda dapat dengan mudah melihat pertunjukan tarian khas Bali ini. Tari pendek merupakan tari tradisional Bali yang siapapun melihatnya akan terkesan. Pada mulanya, tarian ini hanya dilakukan di tempat peribadatan umat Hindu Bali. Sebab tari pendek melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Namun saat ini tari pendek, pernahkah Anda melihat tari pendek dibawakan oleh ratusan penari cantik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyambut hari raya nyepi 1937 yang bertepatan pada 21 Maret 2015 selalu, ratusan penari pendek memenuhi halaman can di Perambanan. Tarian yang biasanya dilakukan paling banyak oleh puluhan penari ini berjalan sukses dilakukan oleh sekitar 250 penari. Penari yang bergabung pun tak hanya diikuti oleh remaja, tetapi juga diikuti oleh orang dewasa. Itulah beberapa atraksi tradisional masal yang ada di Indonesia versi on the spot. Saluran pencernaan sangat penting bagi tubuh, bahkan menurut para ahli disebut sebagai otak kedua. Sementara itu, puasa disebut-sebut sebagai aktivitas yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga stamina. Sesaat lagi, di 7 fakta tentang daya tahan tubuh dan stamina hanya di on the spot. Jangan kemana-mana ya! Terima kasih telah menonton!